Zaman sekarang udah makin gampang untuk tinggal di luar negeri. Bisa program kuliah exchange student, bisa belajar bahasa di luar negeri, atau yang paling populer itu kuriah di luar negeri. Ada beberapa persiapan penting yang bagusnya kita lakukan sebelum kita kuliah di luar negeri. Gue sendiri tinggal di UK selama 4 tahun. Selama pertahun-tahun itu gue ketemu sama banyak banget murid-murid Indonesia, dan masalah pas pertama banget mereka pergi ke luar negeri itu selalu ulang-ulang ini-ini terus. Jarang banget ada orang yang bikin video macam kayak gini, karena masalah-masalah ini tuh gak timbul sebelum masalahnya tuh terjadi. Jadi semoga amin-amin tahun depan itu kuliah internasional buka lagi, kalian sudah persiapan dari sekarang. Let's go! Barang bawaan. Apa ribetnya barang bawaan? Jangan salah paham dulu, barang bawaan untuk jalan-jalan ke luar negeri itu sangat berbeda dengan barang-barang untuk tinggal di luar negeri. Karena kalian tuh harus bawa barang bawaan untuk minimal beberapa bulan, bukan cuma 1-2 minggu. Jadi disini tuh kita harus perhatikan barang-barang apa aja yang harus dibawa dari Indonesia, dan barang apa aja yang kalian bisa beli di sana. Karena koper kalian tuh terbatas, dan juga kalian tuh bisa tenang dan tenangnya terbatas, jadi kalian tuh harus pilih. Bawa banyak jaket, atau banyak baju, banyak mie instan, atau banyak bumbu-bumbu masak. Bawa kenangan masa lalu, atau bawa kehidupan yang baru. Aduh, masalah yang paling gue sering denger itu, aduh, lupa bawa teh, aduh, lupa bawa komputer, aduh, ketinggalan, gimana? Aduh, lupa bawa tomas. Dan sekian, dan sekian, dan sekian. Masalahnya begitu-begitu terus. Kalau kalian lupa bawa barang kayak earphone, itu masih mending. Tapi, tapi, kalau kalian lupa atau ketinggalan dokumen-dokumen penting, hidup kau akan hancur diinja-inja. Gak gede juga sih. Kesalahan murid-murid baru yang biasanya mereka buat, itu lebih fokus dengan barang-barang yang ada di dalam koper mereka, daripada di dalam dokumen mereka. Semua murid-murid baru itu pasti seneng dan excited banget mau pergi ke luar negeri. Jadi bingung gitu, apa yang harus diprioritasiin, apa yang gak diprioritasiin. Ditambah lagi kalau kalian jalan sendiri, jadi gak ada temen. Dan solusinya, bikin list barang bawaan. Terutama nih, list untuk dokumen-dokumennya. Tapi kan list tuh ribet, gue aja gak tau mau tulis dari mana. Tentang boy, sana ada abang Ryan. Jadi kita bagi list ini, jadi dua list. Yang pertama itu list untuk dokumen-dokumen. Yang kedua itu list untuk barang-barang pribadi. Di list dokumen ini, ada dua kepentingan yang kalian harus cadet. Yang pertama itu dokumen-dokumen universitas, untuk kalian bisa masuk ke universitasnya. Kalian tuh memperlukan over letter, sertifikat SMA, sertifikat A-level, apapun yang misalkan kalian tuh udah ngajukan ke universitasnya. Yang kedua, itu dokumen-dokumen visa untuk kalian tinggal di sana. Fotokopi kakak, fotokopi KTP. Pokoknya semua hal-hal yang dibutuhkan orang imigrasi memberikan approval bahwa kalian tuh bener-bener ke situ untuk kuliah. Karena kalau kalian lupa bawa dokumen universitas, kalian gak bisa masuk universitas itu. Kalau kalian lupa bawa dokumen-dokumen visa, itu kalian gak bisa melewati imigrasi dan terpaksa di-deportasi pulang ke Indonesia. Setelah kalian membuat list apa aja yang kalian butuhkan di dalam dokumen-dokumen ini, untuk dokumen-dokumen, gue rekomendasiin kalian untuk mempunyai dokumen seperti ini. Sama kotak pensil kayak gini, jangan yang transparan, jadi kayak yang tertutup, tapi agak gede, sampai kalian tuh bisa masukin pasport di dalamnya. Tapi kedua ini gunanya buat apa? Kantong yang kecil ini, kalian gunakan untuk dokumen-dokumen yang harus cepat diakses dan juga cukup kecil untuk kalian bisa masukin ke sini. Contohnya, pasport, boarding pass, KTP kalian, pokoknya uang, ini yang bener-bener kalian pegang. Jadi kalian gak pusing ada dompet sama ada ini lagi gitu. Ini bener-bener tiket untuk kemana-mana. Kalau yang ini, ini tuh untuk masukin sertifikat-sertifikat yang lebih besar. Sertifikat kelelusan SMA kalian, sertifikat E-level kalian, mau ngambil tinggal ngambil dari sini. Dan di halaman pertama, kalau mau nyari sesuatu, gak perlu ngeliatin satu-satu di dalam sini, tapi aku tinggal ngeliat di bagian depan aja. Terakhir aku pernah bikin juga kertas, kayak semacam row sama kolumnnya, terus tempel di sini, kalian pake pensil atau pake pen, tulis di sini, di halaman satu itu ada apa aja, di halaman dua itu ada apa aja gitu. Ini tuh ditaruh di tempat tas kalian yang paling aman, karena kalian tuh bakal keluarin file ini, kalau kalian tuh lagi di imigrasi di negara tujuan, atau enggak pas kalian lagi mau enrollment di kuliah kalian. Selebih dari itu, kalian gak perlu keluarin ini sama sekali gitu. Ini tuh yang bener-bener uang, pasport, sama boarding pass. Sekarang kita masuk ke list yang nomor dua, itu list copper. Ini sebenernya opsional, karena gak begitu sepenting kayak dokumen-dokumen tadi. Kalau gue sendiri, gue tuh bakal bagi list copper ini jadi tiga kategori. Yang pertama, itu list pakaian. Terus yang nomor dua, itu kegunaan yang sehari-hari kalian pake. Raptop, charger, kacamata, mousepad. Terus yang nomor tiga, ini makanan. Karena pasti kalau kita keluar negeri, kita pasti kangen dengan makanan-makanan di Indonesia. Jadi itu dia tips nomor satu, pake list. Transfer uang ke luar negeri. Pertama kali kalian keluar negeri untuk kuliah, pasti kalian akan membuka bank di negeri itu. Setelah kalian buka bank di negara itu, biasanya teman kalian, keluarga kalian, atau orang tua kalian, baru nge-transfer uang dari Indonesia ke negara tujuan. Transfer uang bank dari Indonesia ke negara yang lain itu, nggak segampang kayak transfer sesama bank di Indonesia. Yang pertama, kita harus set waktu untuk pergi ke cabang bank terdekat. Karena banyak bank di Indonesia kan buka dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Yang nomor dua, kalian tuh pergi ke cabang bank itu. Nomor tiga, sampai kalian di cabang bank, kalian tuh harus ngambil nomor antrian. Yang biasanya, kalau gue ngantri mau ke teller bank, ngantri sekitar 15 sampai 30 menit. Udah selesai ngantri. Kalian harus isi formulir, mau transfer kemana, mau transfer berapa, terus kode ininya apa. Setelah diproses, uangnya itu akan nyampe di rekening tujuan di luar negeri. Itu rata-rata 1 sampai 3 hari. Tapi nggak heran, temen gue tuh pernah nunggu sampai semingguan baru uangnya ke transfer. Dan setelah kalian melakukan semua prosesnya itu, ada lagi biaya transfer. Jadi misalnya kalau kalian transfer 10 juta, nyampe-nyampe di UK, 9 juta sekian. Karena rata-rata, bank di Indonesia itu mengenakan kalian sekitar 25 USD untuk sekali transfer ke luar negeri. Tapi ada juga yang 35 USD. Dan di luar biaya transfernya itu, kalian juga bisa kena biaya exchange course. Pengalaman gue sendiri, gue tuh pernah kena hampir sekitar 1 jutaan untuk biaya transfernya ini. Terus gimana kok? Jadi sebenarnya tuh ada rahasianya. Zaman dulu, mereka tuh mengenakan biaya karena mereka berhubungan dengan bank negara yang berbeda. Zaman sekarang tuh, kita teknologi udah makin berkembang. Semua proses itu bisa dimudahkan dan juga dipercepat dengan penggunaan teknologi yang tepat. Itu kenapa gue mau kasih tau Bigibank by DBS. Aplikasi ini tuh sangat-sangat membantu gue, apalagi yang baru mau kuliah ke luar negeri. Kalau kalian belum tau, DBS Bank ini adalah bank negeri dari Singapura yang udah sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. DBS ini membuat suatu aplikasi bernama Digibank. Singkatnya, pake aplikasi Digibank ini, kalian tuh bisa transfer dari Indonesia ke luar negeri. Instant. Gak harus nunggu-nunggu lagi beberapa hari untuk uangnya nyampe. Kalian bisa transfer lewat aplikasi doang. Jadi kalian bisa bayar uang kuliah dari HP kalian. Kalian gak harus ke cabang bank lagi. Terus yang ketiga, DBS ini gratis. Jadi kalian tuh bisa transfer secara instan, real time, gratis biaya, dan juga bisa dilakukan semuanya dari handphone. Pokoknya anak yang merantah ke luar negeri tuh harus pake inilah. Namanya transfer falas. Transfer falas itu apaan kok? Apakah falas tuh kayak falak gitu kan? Falak tuh hantu dikonjuring. Falas itu tuh valuta asing. Falas atau valuta asing, itu adalah multi currency bahasa Inggrisnya. Caranya gampang banget juga kayak transfer ke sesama bank di Indonesia. Caranya gini, pertama-tama buka aplikasinya, terus klik tombol transfer di tengah bawah, di paling atas itu pilih transfer falas. Terus di atas itu, kalian bisa ganti USD-nya ke mata uang yang kalian pengen pake. Lalu masukin jumlah uang yang kalian pengen transfer, ok ya transfer, lalu klik penerimanya dari daftar penerima, lanjut verifikasi, selesai. Instan. Dengan aplikasi Digibank ini, pertama, gak perlu set waktu transfer. Easy. Kedua, gak perlu dateng ke cabang untuk transfer. Tiga, gak ada antrian, bisa langsung action. Kempat, pengiriman uang akan nyampe pada hari itu juga. Jadi real time. Dan terakhir, gratis. Dan kurs, murah sekali. Hah! Tapi kok, kalau misalkan mau transfer ke luar negeri, berarti harus daftarin akunnya ke HP sini dulu kan, agak susah gitu ya kok. Tenang. Di bagian transfer, tinggal klik tambah penerima. Di situ pilih transfer falas, lalu masukkan nama tujuan negara yang kita mau transfer. Di situ kita pilih mata uangnya yang ada di negara itu. Tergantung dari bank negara tujuan kalian, ini tinggal pilih mau shortcode atau IBAN code, masukin nomor shortcode atau IBAN codenya, lalu masukin rekening bank, lalu alamat bank, nama tujuan kalian, dan next-next verifikasi selesai. Sebenarnya kalau kalian biasanya ke kantor cabang, itu kalian harus ngisi ulang. Ini udah ke-save. And the next time you wanna transfer money to the UK, you could just pop it up and click that. Easy! Gratis biaya transfer dari Indonesia ke luar negeri ini tuh, akan berlaku ke lebih dari 20 negara. Ada Inggris, negara-negara Eropa juga, Amerika, Hongkong, Australia, Canada. Pokoknya negara-negara besar, ke-cover. FX rate atau exchange rate dari kursnya ini, kalian gak usah khawatir, rate-nya mereka tuh gak dimain-mainin. Kalian bisa ngeliat langsung real-time kurs dari USD ke rupiahnya berapa. Dengan aplikasi Digibank ini, kalian tuh bisa ngelakukan semua hal, dari pertama membuka bank, sampai transfer ke luar negeri, tanpa harus ke kantor cabang. Setelah akun kalian udah dibuka, kalian akan mendapatkan kartu debitnya, itu bakal dikirimin langsung ke rumah kalian. Dimana bank-bank lain itu biasanya nge-charge biaya admin, di sini free. Dan kalian gak perlu harus ada uang di dalamnya, mau saldonya nol pun, itu gak masalah. Jadi gak ada salahnya membuka dulu Digibank ini, dan nanti kalau lagi diperlukan, tinggal siap transfer. Yang terakhir itu homesick. Homesick! Banyak yang nganggep homesick itu kayak homesick doang lah. Easy, easy. Dimana homesick sebenernya itu bukan hanya kangen dengan rumah, tapi juga kangen dikelilingin dengan orang-orang terdekat. Bayangin kalian tuh hidup di suatu negara yang berbeda, dan di situ gak ada temen main ataupun temen ngobrol. Gue sendiri yakin banget itu gak ada yang kuat. Seorang introvert-introvert paling parah introvert pun, 99,9% menurut aku, semua orang butuh temen. Paling gak satu lah, biasanya gak sedikit anak-anak yang merantau di tahun pertama, stress karena masalah, kesepian. Contoh nih, kita misalkan udah masuk ke lompok A, gak cocok. Masuk ke lompok B, seru sih, tapi belum serak gitu loh. Masuk ke lompok C, cocok, ngobrol-ngobrolnya enak, tapi gak sesuai dengan kepribadian kita. Dan akhirnya, gak sedikit yang merasa di luar terus, walaupun kita di dalam kamar, kita masih ngerasa kayak, kita nih dimana sih? Kok gak ngerasa aman gitu? Gak ngerasa nyaman. Solusinya, ini bukan solusi yang bener-bener akan memecahkan semua masalah, tapi ini solusi yang gue dan beberapa temen gue pake, kalau kalian tau. Yaitu belajar berteman dengan orang lokal. Kalau kalian ngeliat di video-video gue, itu banyak gue jalan-jalan sama, banyak kan bule-bule. Karena kalau misalkan gue, limit kayak, gue tuh mau cari temen orang Indonesia deh, karena lebih gampang deketnya udah kebiasakan di Indonesia. Orang Indonesia di luar negeri, rasionya tuh sangat-sangat kecil, dibandingin orang-orang lokalnya di sana. Kalau kalian ingat, di sekolah aja, dalam satu kelas, kalian tuh belum tentu dapet temen yang deket banget. Dimana kalau kalian membuka wawasan kalian, bukan cuma di kelas, kalian tuh bisa ketemu temen di tempat les. Bisa aja kalian tuh dapet temen yang deket banget di kelas sebelah. Jadi menurut gue tuh ada tiga poin pertama, untuk bisa temenan sama orang luar. Yang pertama, itu mengerti cara hidup orang di sana. Sebenernya agak susah, karena ini namanya culture shock juga ya. Tapi ya mau gak mau, kita tuh harus membiasakan diri kita sendiri, dengan kultur yang baru, dan dari situ lebih nyambung. Yang kedua, itu cari komunitas yang tepat. Jadi kalau misalkan kalian tuh nyari di kelas, itu gak dapet, kalian coba cari komunitas di dalam kampus, ataupun di luar kampus, yang masih nyambung dengan hobi kalian, atau enggak, interes kalian. Dan yang ketiga, itu coba pelajari cara ngomongnya mereka. Karena lebih kalian tuh bisa meniru aksen mereka, dan kalian bisa mendengar aksen mereka, lebih mereka tuh akan temenin kayak, wah nyambung nih sama gue nih gitu. Soalnya bayangin aja, kalau misalkan kalian tuh kuliah di Indonesia, terus kalian tuh udah setiap minggu tuh, mainnya sama grup ini gitu. Terus tiba-tiba di kelas tuh, ada temen bule nyamperin kalian, tuh mau temenan sama kalian, tapi si bule itu tuh kurang ngerti kultur kalian, cara ngomongnya tuh gak gitu nyambung dengan kalian, pokoknya gak cocok banget dengan si bule ini gitu. Pasti kalian secara gak langsung juga mikir kayak, daripada gue gak habisin waktu sama si bule ini, yang kurang nyambung, kurang seru, mendingan kalian tuh langsung main sama temen-temen kalian, yang kalian tuh biasanya nongkrong. Jadi sebenernya tuh kita tuh bukannya rasis, tapi lebih nyaman aja dengan temen-temen yang biasa. Tapi semua ini juga balik lagi ke tujuan utama kalian, mau kuliah ke luar negeri. Dan menurut aku kalau kalian tuh introvert, tapi kalian kesepian, kalian gak punya temen, aku bisa sangat rekomendasiin kalau kalian tuh coba cari komunitas agama, atau enggak komunitas hobi-hobi kalian. Misalnya komunitas robotiks, komunitas yes, itu tuh jadi orang dari berbagai macam negara berkumpul, karena mereka tuh suka dengan hal yang sama. Dan kalau agama, kalian tuh bisa juga lebih nyambung, karena kepercayaan di Indonesia sama kepercayaan di situ. Walaupun ada perbedaan sedikit, tapi mostly pasti kalian akan nyambung dengan komunitas mereka. Apalagi komunitas agama biasanya tuh paling welcoming banget dengan orang-orang baru. Kalau cerita gue sendiri, gue tuh ngerasa homesick dan juga agak lonely, itu hanya di tahun pertama pas gue kuliah di UK. Tapi gue tuh gak tau itu tuh homesick gitu. Padahal gue tuh setiap hari ngerasanya udah agak jenuh, kayak masa gini doang gitu. Tapi gue gak tau itu tuh homesick. Dan baru di tahun kedua, karena di tahun pertama gue belajar ya udah melebihi tahun kedua, jadi akhirnya gue tuh bisa lebih nyantai dan juga ketemu-temu temen lain di tahun keduanya. Tapi percaya atau enggak, semua orang yang kuliah ke luar negeri, pasti ada sesuatu poin mereka tuh merasa homesick atau enggak kesepian di situ. Take homesick really seriously, dan juga lebih belajar untuk berateptasi dengan kultur-kultur di situ. Itulah 3 hal wajib yang kalian perlu tahu sebelum kuliah ke luar negeri ala Digibank. Untuk kalian yang mau baca-baca lagi tentang Digibank dan transfer falasnya ini, gue taruh semua informasi di description, jadi kalian bisa klik link-nya atau enggak juga di bagian sini atau sini. Oke, itu aja. Nama gue Ryan, dan kita adalah generasi kreatif Indonesia. Let's go! Let's go, let's go! Oi! Welcome back! Yuk, mulai-mulai. Jangan di-start. Oke, that's good. Like, subscribe, komen, dan share ke temen-temen dong. Temen yang baik dong. Kan saling membagi. Bergadang lagi untuk ngetit videonya nih. Oke, wish me luck guys.